Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rilsim Wassalamualaikum warahmatullah Sedangkan dua min 3 kali y min 2 sama dengan 0 ini 5 faktoran nah ini merupakan persamaan kuadrat dari y plus 1 per y plus 3 ditambah y plus 5 dikurangi min 2 sama dengan 7 kali 2 y plus 1 dibagi y pangkat 2 plus y min 6 setelah itu kita menunjukkan jika y dapat memenuhi persamaan awal maka y diketahui bahwa perkiraannya jika y bisa memenuhi persamaan awal maka y sama dengan 3 per 2 atau y sama dengan 2 sehingga 3 per 2 dan 2 adalah akar yang mungkin dari persamaan yang diberikan namun 2 bukanlah akar dari persamaan dari yang ini bukan akar persamaan dari dari soal ini bukan karena menstitusi angka 2 maka penyebutnya adalah 0 kan 2 disubstitusikan nilainya adalah 0 demikian anda maka persamaan nilai yang memenuhi persamaan y adalah ini yang memenuhi persamaan 3 per 2 nanti kalian lihat latihan-latihannya latihan 1 ini 1 saja nomor 1 t-1 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 per t-2 t-2 plus t-2 plus t-2 t-2 t-4 sama dengan t-5 per t-2 6 t-2 6 t-2 plus 8 nah penyelesaiannya sama gunakan cari LCD-nya dimana LCD-nya adalah ini nanti ya karena t kali t t pangkat 2 min 2 kali min 4 8 terus nanti berapa t t2 tanpa t sama dengan berapa nanti kalian selesaikan ini latihan-latihannya 1 saja kita akan langsung ke bagian rumus kuadrat saja ya ini saya lompatin biar untuk untuk faktor faktor memfaktorkan wah apa-apa penyelesaian faktorkan contoh selesaikan x pangkat 2 sama dengan 3 jangan dimana x pangkat 2 sama dengan 3 dimana x pangkat 2 min 3 sama dengan 0 maka x min akar 3 dikalikan x min akar 3 sama dengan 0 nilainya kan sama maka nilainya adalah sehingga x akar 3 sama dengan 0 atau x plus akar 3 sama dengan 0 sama dengan 0 atau hasilnya adalah x sama dengan plus minus akar 3 bentuk yang paling umum dari bersamaan tersebut adalah x pangkat 3 x pangkat 2 sama dengan k sama dengan k sama dengan k sama dengan k dimana u pangkat 2 sama dengan k maka u sama dengan plus minus akar k plus minus akar k plus minus akar k pangkat 2 pangkat 2 min 4 sama dengan 0 sama artinya u pangkat 2 sama dengan plus minus akar k dan nomor 2 nomor 2 nomor 2 t pangkat 2 atau 1 atau 1 aja dulu itu yang ini kamu menjelaskan nilai yang sama nah kita akan menyelesaikan rumus suatu rumus kuadrat dimana rumus kuadrat dengan memfakturkan mungkin sulit maka penerapan penerapan soal untuk 0,7 x pangkat 2 min akar 2 x min 8 akar 5 sama dengan 0 meskipun demikian terdapat rumus yang disebut dengan rumus kuadrat yang dapat memberikan akar-akar persamaan kuadrat apapun nah kita akan lihat persamaan kuadratnya seperti apa sih kita akan masuk disini rumus kuadrat pada rumus kuadrat akar-akar dari persamaan ax pangkat 2 plus bx min plus atau plus c sama dengan 0 dimana a b dan c adalah konstantan dan a tidak sama dengan 0 maka rumusnya adalah x sama dengan min b plus minus akar b pangkat 2 min 4 ac dibagi 2 2 a nah rumus kuadrat tersebut tidak sulit untuk diderifikasikan jika kita menulis persamaan tersebut dalam bentuk persamaan yang di atas ini persamaan ini kita tulis ulang derivatifnya jangan dikasih garis maka persamaan diderifikasikan dimana x pangkat 2 ditambah b per a x ditambah c per a sama dengan 0 kemudian tolong kembali dan kembali dimana x plus b per 2 a tanggalkan 2 kita ambil yang ini dulu yang ini dulu oke min k pangkat 2 k pangkat 2 sama dengan 0 maka untuk sejumlah k yang belum ditentukan untuk sejumlah k ini saya untuk sejumlah k yang belum ditentukan memberikan hasil x plus e per 2 a 2 a min k x x plus b per 2 a plus k sama dengan 0 nah dia akhirnya kita akan menghasilkan dimana x x sama dengan min b per 2 a plus k atau jangan ditulis seperti ini atau x sama dengan min b per 2 a min k gitu nih contohnya contohnya kita dahis bawah ini 4x pangkat 2 Min 17x Plus 15 Sama dengan 0 Nah penyelesaiannya Dengan menggunakan rumus kuadrat Maka A Dengan menggunakan rumus kuadrat Aku tahu A sama dengan 4 B sama dengan 17 Dan C sama dengan 15 A B dan C Nah setelah itu Kita akan menyelesaikan X Sama dengan Min B Plus minus Akar B pangkat 2 Min 4 AC Per 2A Sama dengan Min 17 Ini rumus ini kalian hafal Ini dulu kalian sudah pernah Kalian kerjakan not SMA Min 17 Min 17 Akar min 17 Pangkat 2 Min 4 Kali 4 Kali 15 Dibagi 2 kali 4 2 kali 4 Sama dengan 17 17 plus minus 7 Per 8 Nah Akarnya Akarnya itu Akarnya itu Adalah 17 Adalah 17 plus 7 Per 8 Sama dengan 2 4 Per 8 Sama dengan 3 Dan 17 Min 7 Per 8 Sama dengan 10 Per 8 Sama dengan 10 Bagi 2 Sama dengan 5 Dan 8 Bagi 2 Sama dengan 4 Oke Latihan Nomor 1 Dengan Menggunakan Numus Kuatras Selesaikan X Pangkat 2 Next Pangkat 2 Plus 2 X Min 24 Sama dengan 0 Nomor 2 X Pangkat 2 Min Min 2 X Min 15 Sama dengan 0 Nomor 3 16 X Pangkat 2 Min 40 X 1 X Plus 25 Nomor Dengan 0 Dan Satu lagi Nomor 4 4 X Pangkat 2 Plus 5 X Min 2 Sama dengan 0 Oke Itu rumisnya Sekarang Kita akan Menyelesaikan Persamaan kuadat Dengan Satu akar Persamaan Kuadrat Dengan Satu akar Satu akar No real Resaikan persamaan Kuadrat Yang real Berikut 2 Plus 6 Akar Akar 2 Y Plus 9 Y Pangkat 2 Sama dengan 0 Dengan Rumis kuadrat Nah Kalau kita Menggunakan Rumis kuadrat Maka kita Peroleh A Sama dengan 9 B B Sama dengan 6 Akar 2 Y Akar 2 Dan C Sama dengan 2 Ini dibalik Sama Y Ini adalah A A B Dan C Maka dengan Menggunakan Akar 2 Diperoleh Nilai Y Sama dengan Min B Min B Plus Minus Akar B Pangkat 2 Min 4 AC 3 2 A Sama dengan Min 6 Akar 2 Plus Minus Akar 10 Per 2 Kali A Hanya adalah 9 Maka Nilainya Adalah Y Y Sama dengan Min 6 Akar 2 Plus 10 Per 18 Sama dengan Min akar 2 Per 3 Atau Y Y Sama dengan Min 6 Akar 2 Min 0 Per 18 Sama dengan Min 2 3 Misalnya Saya dipukar Maka Satu-satunya Akar Yang dapat Dipahami Adalah Yang dapat Digunakan Adalah Ini Sama Akar Ini Nilainya Maka Ini Menghasilkan Akar Min Akar 3 Akar 2 Per 3 Nah Kalian Mengerjakan Latihannya Ini Latihan yang ada Di atas Juga Ini 16 X Pangkat 2 Plus 40 X X X Plus 25 Sama dengan 0 Ada Persamaan Kuadrat Tidak Real Persamaan Kuadrat Tidak Real Tidak Z Pangkat 2 Plus Z Plus 1 Sama Sama dengan 0 Maka dengan Rumus kuadrat Diketahui bahwa A Sama dengan 1 B Sama dengan 1 C Sama dengan 1 Maka Maka Hasilnya Z Sama dengan Min B Plus minus Akar 2 B Pangkat 2 Min 4 AC Per 2 A 2 AC Sama dengan Min 1 Plus minus Akar Min 3 Per 2 Nah Akar Min 3 Menunjukkan Bilangan Pangkat 2 Adalah Min 3 Ambul Tidak Ada Angkat Tersebut Karena Pangkat 2 Dari Bilangan Bilangan Real Apapun Bukan Bilangan Negatif Jadi Persamaan Tidak Memiliki Akar Bilangan Real Kita Lihat Kalau Akar Min 3 Adalah Min 3 Tetapi Tidak Ada Bilangan Langkat Bilangan Real Dengan Nilai Negatif Min 3 Persamaan Persamaan Bentuk Kuadrat Menjelesaikan Persamaan Bentuk Bentuk Kuadrat Untuk Persamaan Bentuk Kuadrat Kita Kita Ambil Contoh Dimana 1 Per X Pangkat 6 Ditambah 9 Per X Pangkat 3 Ditambah 8 Sambah Dengan 0 Maka Persamaan Persamaan Tersebut Dapat Ditulis Menjadi 1 Per X Pangkat 3 Pangkat 2 Ditambah 9 Balik 1 Per X Pangkat 3 Sambah 8 Sambah 0 Jadi Kuadrat Pada 1 Per X Pangkat 3 Memiliki Bentuk Kuadrat Menstitusikan Variable W Untuk 1 Per X Pangkat 3 Menjadikan Persamaan Kuadrat Pada Variable W Maka Kita Menyelesaikan Dimana W Pangkat 2 Ditambah 9 W Ditambah 8 Sama Dengan 0 Maka W Plus 8 Dikalikan W Plus 1 Sama Dengan 0 Maka W Sama Dengan Min 8 Atau W Sama Dengan Win 1 Nah Setelah Itu Kita Akan Mengembalikan Variable X Maka Kita Akan Memproyek Nilai X Dimana 1 Yang Ini 1 Per 1 X Pangkat 3 Sama Dengan Min 8 Atau 1 Per X Pangkat 3 Sama Dengan Min 1 Sehingga X Pangkat 3 Sama Dengan Min 8 Min 1 Per 8 Atau X Pangkat 3 Sama Dengan Min 1 Maka X Sama Dengan 1 Per 2 Atau X Sama Dengan Min 1 Kenapa Karena Akar Min 1 Pangkat 3 1 Sedangkan Akar Dari Min 1 Per 8 Adalah 1 Setengah Latihan Disini Saja Latihan Nomor 49 X Pangkat Min 4 Min 9 X Min 2 Tambah 20 Nomor Nomor 2 1 Per X Pangkat 4 Min 9 9 Per X Pangkat 2 Ditambah 8 9 Oke Istirahat dulu Kalian catat Baik berikutnya Kita akan Masuk Ke Aplikasi-aplikasi Yang lebih jauh Dengan Aljabar Ini langsung Terapan Kita akan Masuk Ke Langsung Aja Tentang Profit Aplikasi Dengan Aljabar Sebuah contoh Anderson Company Memproduksi Barang Dimana Biaya Variable Biaya Variable Pertama Biaya Variable Per Unit Adalah 6 Dollar Biaya Tetap Biaya Tetap Adalah Sama Dengan 80 Ribu Dollar Setiap Unit Mempunyai Harga Jual Setiap Unit Memiliki Harga Jual 10 Dollar Nah Dari Sini Tentukan Jumlah Unit Yang harus Dijual Agar Perusahaan Dapat Meraik Keuntungan 60 Ribu Pertanyaannya Tentukan Berapa Unit Yang dijual Untuk Memperoleh Pendapatan Atau Keuntungan 60 Ribu Dollar Nah Ini Biasanya Disebut Dengan Beri Kevin Point Nah Penyelesaiannya Penyelesaiannya Ada pertanyaan Tadi Kita Akan Selesaikan Key Adalah Kuantiti Kuantiti Yang harus Dijual Biaya Variable 6Ki Adalah Biaya Variable 6Ki Ditambah Rp80.000 Nah Total Pendapatan Dari Penjualan Sebanyak Key Unit Di bawahnya Total Pendapatan Dari Sebanyak Key Unit Adalah 10Ki Nah Di sini Kenapa 10Ki Di sini Kan ada Harga Jualnya Ini kan 10Ki Tuh Masing-masing Di sini Di sini Kita akan Contoh Profit Sama Dengan Total Pendapatan Berangi Total Biaya Modelnya Kita ambil Model kita sendiri Dimana Yang diharapkan Berapa 60.000 Ini kan yang diharapkan Ini yang diharapkan Berantukan Berapa unit Yang dijual Untuk Peruntungan 60.000 Maka Persamaannya Adalah Persamaan kita Adalah 60.000 Sebagai Sisi Kiri Yang dihasil Persamaannya Sama dengan 10Ki Kenapa 10Ki Karena Harga Satuan 10Ki Dikurangi Total Biaya Pendapatan Pendapatannya 6Ki Total Pendapat Biaya 6Ki 6Ki Plus 80.000 Variable Tetap Dan Variable Perbagian Bakal Perhiasannya Sama dengan 60.000 Sama dengan 10Ki Min 6Ki Min 80.000 Kita Pindahkan Sisi 10Ki Jadi Positif Negatif 6Ki 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 Positif Maka Hasilnya 4Ki Sama dengan 60 60 Ditambah 80 80 Pindahkan Adalah Hasilnya 140 140 Maka 140 Dibagi 4 Sama dengan 35.000 Maka Maka Untuk jumlah Profit Yang diharapkan Sebanyak 60.000 Harus terjual 35.000 Unit Ini unit Yang harus terjual Nah Disini Latihannya Kalian tulis Sebuah Ini Saya ketik aja Biar bagus ya Ini Saya ketik saja Biar bagus Saya ketik Sebuah Perusahaan Makanan Cakung Produksi Memproduksi Jagung Untuk Wakan Ternak Dengan Berbagai Harga Berbagai Harga Senilai Total 82 Per ton Jika biaya Tetapnya Adalah Adalah 120 ribu Dolar Per bulan Homa Homa Dan Harga Makanan Terlaki yang terjual Setiap Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Agar Perusahaan Mendapatkan Mendapatkan Keuntungan Keuntungan Dolar Dolar Oke Ini Kalian Kebiakan Setiap Soal nomor 1 Soal nomor 1 Soal nomor 1 Tentang covid Nah berikutnya kita akan Melatihan yang kedua Ini kalian kerjakan ya Yang kedua adalah penentuan harga Penentuan harga Perusahaan sportcraft Memproduksi pakaian denim Dan berencana akan menjual jeans Barunya ke perusahaan retail Harga untuk pedagang retail Disini kita langsung aja Harga Untuk Pedagang retail Adalah 60 dolar Perpotong Perpotong Selana jeans Sportcraft akan mencertakan Tempenan pada harga Setiap celana Berapa Pertanyaannya adalah Berapa Harga Harga bandrol Harga yang Dicantumkan di bandrol Dicantumkan Di bandrol Kan ada bandrol harga ya Setelah dulu Harga Sedang azan Sebentar Apa harga bandrolnya Nah Dimana harga bandrol tersebut Harga bandrol Harga bandrol Dapat mengurangi Dimana harga bandrol tersebut Per retail Dapat mengurangi Dapat mengurangi Dari harga yang Tercantumkan Sebesar 20% Kemah Selama penjualan Dan Mendapatkan Profit Sebesar 15% Dari harga Dari harga beli di atas Pertanyaannya berapa Harga yang Dicantumkan Di bandrol tersebut Agar per retail dapat Menguranginya Sebanyak 20% Selama penjualan Dan mendapatkan Untungan tambahan Sebesar 15% Nah Disini penyelesaiannya adalah Harga jual Atau harga bandrol Yang kalau kalian Ke Supermarket Itu kan ada Harga yang tercantum Di bandrol Yaitu Sama dengan Biaya Perjelana Biaya Perjelana Perjelana Maka yang langsung Perjelana Perjelana Ditambah profit Perjelana Maka Penyelesaiannya Ketika kita ambil P Sama dengan Price Atau harga jual Harga jual Di bandrol Dalam bandrolnya Dalam dolar Maka per retail Akan menerima P Price Harga bandrol Dikurangkan 20 0,2 B Jadi profit Sebesar 20 Dapat mengurangi Sebesar 20% 20 itu kan 0,2 Nah Nilai itu Harga sama Dengan Biaya 60 Nilai tersebut Harga sama Dengan Biaya Perbagian Adalah 60 Ditambah Profit 0,15 Profit Tambahan Tambah 60 Maka Harga jual Adalah Sama dengan Harga beli Ditambah Profit Ini untuk Retail Kalau yang di atas Harga jual itu Untuk Producent Maka Persamaannya adalah P Price Pada bandrol Dikurangkan 0,2 20% Dari yang bandrol P Sama dengan 60 60 Kan harga yang bandrolnya Harga returnnya kan 60 Perpotong Ditambah 0,15 Kali 60 Sali 60 Sali 60 Sambah dengan P Nya kan 1 1 dikurangkan 0,2 Sama dengan 0,8 Ini adalah 69 0,9 0,15 Kali 60 Ditambah 60 Maka P Nya Sambah dengan 69 Dibagi 0,8 46 8 86 25 Maka Harga jual Yang dibanderol Harga Bandrolnya Adalah Dollar 86 25 Sambahnya Latihan Soal latihan Biaya Poco Pembelian Barang Semua perusahaan Ejarian Sebuah Perusahaan Ejaran Adalah 3,40 Perusahaan Ejaran Perusahaan Ejaran Jika Pengejar Tersebut Ini mendapatkan Mendapatkan Keuntungan Sebesar 20% Pada setiap penjualannya Penjualannya Berapa harga jual Produk tersebut Berapa Bersambung Berapa 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 selamat menikmati 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 dikali selamat menikmati 0,05 x 0,057 0,055 x 0,057 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 0,052 0,057 1.440 0,057 Memberi bunga 6% per tahun. Perusahaan kedua, karena berisiko tinggi, memberi bunga, 7,212% per tahun. Berapa investasi pada tiap-tiap perusahaan tersebut? Perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut. Terima kasih.